Wakil Ketua Umum Partai Golkar, M.M. Mekeng, menilai wajar jika pertemuan antara Ketua DPP PDIP, Puan Marani, dan Tokoh Senior Golkar, Jusup Kala, pada Rabu 4 Oktober 2023 siang dianggap sebagai langkah PDIP, menggoda Golkar bergabung dalam Koalisi Ganjar Pranowo. Menurut dia, PDIP memerlukan suatu koalisi yang besar dan kuat. Oleh sebab itu, Golkar terbuka jika momen pertemuan itu sebagai tanda penjajakan kerjasama untuk pemilu 2024. Tentunya PDIP mencari mitra-mitra yang bisa sealiran, ideologinya sama, dan segala macam. Buat saya, itu suatu yang wajar saja, karena membangun negara ini kan nggak mungkin sendirian, harus bersama-sama, kata Mekeng kepada wartawan. Pertemuan yang sangat kekeluargaan ini, tentu saja merupakan suatu kebahagiaan buat saya, sudah lama tidak berjumpa silaturahmi dengan Pak JK dan Ibu, karena beliau ini adalah seperti orang tua saya, senior saya, kami lima tahun bersama-sama sewaktu Pak JK menjadi Wapres, saya Menko, sering sekali kami berdiskusi dan berbicara tentang hal-hal bukan hanya sesuai dengan pekerjaan, namun juga berbicara tentang isu bangsa dan negara. Jadi pada kesempatan ini, saya datang ke sini tentu saja meminta pandangan dan pendapat dari Pak JK terkait situasi terkini. Bukan hanya ekonomi, beliau sangat banyak sekali memberikan masukan bagaimana situasi ekonomi hari ini dan ke depan. Kemudian kalau digabungkan dengan situasi politik, nantinya itu akan bisa menjadi satu hal yang harus diperhatikan dengan baik, karena ekonomi hari ini dengan situasi politik tahun depan di mana kita akan masuk dalam pemilu yang akan datang, harus sangat diperhatikan. Tadi seperti Pak JK sampaikan bahwa boleh saja kita berbeda pandangan atau beda pilihan, namun yang terpenting yang harus kita lakukan ke depan adalah bagaimana Indonesia ini tetap bersatu dan pembangunan yang ada itu tetap berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Jangan sampai hal-hal yang sudah baik sekarang terjadi, namun karena ada pemilu atau pesta demokrasi lima tahunan, kemudian menjadi tidak baik bagi bangsa dan negara. Tentu saja masukan-masukan ini diselingi dengan guyonan-guyonan dan makanan yang enak membuat suasana itu sangat hangat sekali dan tidak terasa. Tadi saya sudah cukup lama, hampir 2 jam lebih berbincang, dan saya harapkan bahwa apa yang menjadi pembicaraan ini bisa membuka semua hati dan mata semua yang ikut melihat pertemuan ini, bahwa boleh saja kita punya berbeda pandangan, namun sebagai keluarga, saya menganggap beliau berdua ini, senior dan keluarga saya, tetap saja kita harus tetap saling bersilaturahmi dan saling menghargai sehingga memang yang terbaik untuk bangsa dan negara. Salaturahmi ini bukan hanya silaturahmi yang ece-ece atau bahasa-bahasi menjelang pemilu, enggak, ini silaturahmi keluarga. Ya, cukup? Terima kasih kedatangan saya bertemu dengan Pak Yusuf Kala, bukan hanya karena beliau memang senior dari Golkar, tapi memang seperti tadi saya sampaikan, kami seperti keluarga, dan banyak hal yang saya dapat ilmu-ilmunya dari Pak JK. Tadi saya tanya, Pak, terus terang saya menanyakan apa pandangan Bapak tentang politik terkini misalnya gitu. Beliau menyampaikan secara gamblang, panjang, dan ya itu menjadi masukan buat saya yang masih banyak harus belajar. Terima kasih telah menonton!